Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan untuk saling menasehati. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Peluang, Tantangan, dan Harapan. Sekarang merupakan sahabat pertama di dalam tahun baru ini, tahun 2021. Kita bisa bersama-sama mengingat dan mengunduskan hari sahabat yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita semua. Kita tahu tahun 2020 itu adalah tahun yang penuh dengan kenangan. Tahun yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun di mana Tuhan mau mengingatkan dan mengajarkan kepada kita semua bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Tahun di mana kita harus senantiasa memohon dan bersandar kepadanya. Bahwa manusia baru diserang dengan makhluk yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata kita. Covid-19 ini seluruh dunia tidak terkecuali negara-negara berkembang, negara maju pun merasakan kesusahan dan penderitaannya. Banyak orang berkata dengan kejadian tahun 2021 dan keadaan sampai saat ini Covid-19 ini belum berakhir. Sehingga tahun 2021 ini banyak orang mengatakan wah kalau Covid tahun kemarin belum berakhir tahun sekarang adalah tahun yang bisa semakin berat. Kenapa? Karena ekonomi sudah mulai terganggu. Dulu dikatakan kalau 2-3 bulan tidak apa-apa. Tapi setelah setengah tahun kita lihat, kita rasakan. Sekarang sudah masuk ya Covid-19 ini dari awal bulan Desember sekarang sudah Januari. Sudah satu tahun lebih masuk Indonesia mulai bulan Maret. Maret awal tersiar kabar bahwa di Indonesia sudah ada. Awalnya kita biasa saja. Tapi setelah berkembang kita lihat, kita rasakan, kita ingat-ingat. Wah, pada bulan Maret akhir itu mulai mencekam. Saya ingat pada saat tempat di mana saya berusaha pun, saya kumpulkan semua orang-orang. Di mana pada saat itu kita mulai membatasi bagaimana cara menjaga jarak, bagaimana cara mengatur. Semua kita jalankan protokol kesehatan. Wah, gini. Kita beli alat, kita beli obat-obatan, kita beli vitamin, kita beli semua. Sampai hari ini kita lihat, Covid-19 ini masih belum berakhir. Tahun yang dikatakan cukup berat. Tapi kalau kita lihat, kita masukkan huruf K di tengah-tengah kata berat. Maka kata berat itu berubah menjadi berkat. Ya, itu. Huruf K tersebut siapa? K tersebut tidak lain adalah Kristus. Jika Kristus kita masukkan di dalam setiap langkah dan detil pelaksanaan kita, otomatis keadaan berat pun akan berubah menjadi berkat. Asal kita mau terus senantiasa menyertakan Kristus itu di setiap langkah-langkah kehidupan kita. Nah, kita lihat di dalam Alkitab doa daripada Musa yang tercatat di dalam kitab Masmur. Kita tahu kitab Masmur ini lebih banyak sebagian besar ditulis oleh Raja Daud. Tapi di tengah-tengah itu ya, ada Masmur pasal 90 ini adalah ditulis oleh Musa. Doa daripada Musa yang diajarkan untuk kita semua juga. Mari kita sama-sama buka di dalam kitab Masmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Kitab Masmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa pada saat berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengajarkan kepada dia di dalam menghitung hari-hari dia. Supaya dia memperoleh hati yang bijaksana. Demikian juga di dalam kita menjalankan kehidupan kita. Apalagi sekarang ini. Kita boleh berseru kepada Tuhan. Supaya Tuh kita diajarkan juga. Menghitung hari-hari kita. Supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Apalagi dalam kondisi wabah COVID-19 ini. Masalah ini terjadi di seluruh dunia. Dikatakan lebih dari 215 negara sudah terjangkit COVID-19 ini. Ya. Dia serang kesehatan pertama. Karena kesehatan otomatis ekonomi pun lambat laun akan ikut diseret. Ya. Jadi. Kalau kita mau mengikut sertakan. Kristus di dalam perbuatan kita. Di dalam kehidupan kita. Otomatis. Ya. Di setiap ada masalah. Di dalam kehidupan kita. Pasti di sana ada peluang juga. Ya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Dalam kondisi masalah terus. Ya. Pasti ada jalan keluarnya yang Tuhan telah siapkan. Ya. Seperti nasehat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Mari kita sama-sama buka. Kitab 1 Korintus. Pasal 10. Ayat yang ke-13. Dikatakan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab ala setia. Dan karena itu. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Setiap pencobaan. Otomatis pasti ada masalah. Coba kata pencobaan itu kita ganti dengan masalah. Masalah-masalah yang kita alami adalah masalah-masalah biasa. Tuhan tidak pernah membiarkan. Alah itu alah yang setia. Ini kita diajarkan. Jika kita menyertakan Tuhan Yesus. Pasti ada jalan keluarnya. Bisa gak kita mengambil masalah itu. Bisa kita ubah menjadi peluang. Coba kita renungkan di dalam kehidupan kita. Setiap masalah. Pasti disana ada peluang. Bisa gak kita manfaatkan. Masalah itu kita ubah menjadi peluang. Ambil jalan keluarnya. Dengan langkah apa? Semalam kita telah mendengarkan salah satu firman. Langkah apa yang diambil? Langkah iman. Iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita beriman itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hanya beriman saja. Kita duduk-duduk manis. Hanya berdoa, berdoa, berdoa. Memohon kepada Tuhan. Tanpa kita melakukan suatu tindakan. Itu iman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena tidak ada tindakan. Sehingga adik dari Tuhan Yesus. Yang bernama Yaakobus. Menuliskan di dalam kitab Yaakobus. Pasal 2. Ayat yang ke-14 sampai ke-17. Mari kita lihat. Kitab Yaakobus. Pasal 2. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Apa gunanya? Apakah gunanya saudara-saudaraku? Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman. Padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian. Dan kekurangan makanan sehari-hari. Dan seorang dari antara kamu berkata. Selamat jalan. Kenakanlah kain panas. Dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya. Apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita lihat. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Sehingga iman itu menjadi sempurna. Di ayat 22-nya. Jelas sekali. Dikatakan. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, tindakan. Kalau kita ada masalah. Cobalah. Kita rubah masalah itu menjadi peluang. Kita ikut sertakan Tuhan Yesus di dalam tindakan kita. Ya. Nah ini. Jadi iman kita ada. Tindakan kita juga ada. Sehingga iman kita menjadi sempurna. Nah, coba kita lihat masalah-masalah yang terjadi dalam wabah COVID-19 ini. Masalah kesehatan. Kalau kita tahu. Kita ada sesuatu yang kurang benar di dalam kesehatan kita. Kita jaga. Kita perbaiki kesehatan kita itu. Ya. Dengan cara apa? Makan makanan yang bergisi. Rajin berorah raga. Jangan kita makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Ya. Timbun lemak. Lemak itu akhirnya berubah. Menjadi sumber penyakit. Ini. Kita lihat ya. Rajin berorah raga. Jangan kita ada kesehatan. Ini kita tidur malam. Kita asik. Searching internet. Kita ber... Sampai lupa waktu. Ya. Tidur melebihi batas waktu kekuatan manusia. Sehingga kesehatan pun kita akan berkurang. Nah, itu kita lihat ya. Dalam kesehatan. Yang kedua, dalam usaha. Banyak usaha-usaha yang dalam keadaan wabah COVID-19 ini menjadi lumpuh. Boleh dikatakan mati. Nah, di dalam usaha yang mati ini cobalah kita mulai bisa berpikir bagaimana ambil masalah itu menjadi peluang. Barusan, eh, dua hari yang lalu saya percis melayat salah satu saudara saya yang meninggal berumur 92 tahun. Di dalam melayat itu anaknya bekerja. Ya, saya tanyakan usaha atau apa. Dia bilang bekerja. Bekerja di mana? Saya tanyakan. Ya. Dia katakan. Bekerja di tempat menjual alat-alat oraraga. Saya bilang usahanya kenangan. Wah enggak. Justru usaha itu oraraga. Wah laris. Dia bilang laris. Ya, alat-alat oraraga. Alat fitness. Alat bersepeda. Sepeda statis. Dia bilang laku luar biasa. Kalau dulu jualnya susah. Kalau sekarang. Waduh. Banyak orang. Banyak toko-toko yang pesan. Banyak orang-orang yang pesan juga. Dia katakan. Dia ada cabang. Beberapa cabang. Dia katakan. Wah penuh. Boleh dikatakan laris. Saya lihat. Wah bagus juga. Usaha-usaha itu. Di mana ada masalah. Itulah justru menjadi peluang. Ada juga saudara-saudari kita. Yang berusaha. Yang dulunya dia bisa. Wah masak. Karena keadaan covid ini. Dia juga bisa berjualan. Di dalam dia berjualan. Dia juga bisa memanfaatkan orang-orang. Tenaga-tenaga. Dia kumpulkan. Orang-orang gereja. Yang pekerjaannya. Boleh dikatakan. Mengantar makanan. Dia kumpulkan. Diantarkan. Jadi saling memberkati. Kita lihat. Wah bagus juga. Dikumpulkan semua. Sehingga semua terberkati. Nah ini merupakan salah satu peluang-peluang usaha. Jangan udah belakangan ini sudah lewat 10 bulan. Baru kita berpikir. Baru kita ikut-ikutan. Udah terlambat. Peluang-peluang itu sudah terisi oleh orang-orang. Nah ini yang harus kita renungkan. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Yang ada di dalam diri kita. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini. Adalah hari-hari yang jahat. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Efesus. Pasal yang kelima. Kitab Efesus. Pasal yang kelima. Ayat yang ke-16 dan ke-17. Kitab Efesus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita harus pergunakan hari-hari ini. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan tersebut. Nah kalau kita perhatikan. Coba gunakan masalah itu kita ubah menjadi peluang. Itu nomor satu. Yang nomor dua. Kalau ada masalah. Setiap ada masalah. Pasti ada tantangan. Setiap kita mau mengatasi masalah itu. Pasti timbul tantangan. Berani gak kita menghadapi tantangan-tantangan itu. Dulu ada sekitar 4 tahun yang lalu. Saya pernah membawakan firman Tuhan berani menghadapi tantangan. Baru kita ingat ya. Nah ada 4 tipe orang yang merespon tentang tantangan itu. Orang yang pertama adalah orang yang menghindari atau melarikan diri dari tantangan. Saat itu saya ambil contoh adalah bangsa Israel pada saat mendengar tantangan daripada Goliat. Itu tercatat di dalam kitab 1 Samuel pasal 17. Mari kita sama-sama buka. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat 8 sampai dengan ayat 11. Ayat 8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Ia itu adalah Goliat ya. Katanya kepada mereka. Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang. Dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku. Maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya. Maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ayat 10. Pula kata orang Filistin itu. Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang. Supaya kami berperang seorang lawan seorang. Sebelas. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita lihat. Inilah respon orang pertama. Menghadapi tantangan. Ketakutan. Gak berani menghadapi tantangan tersebut. Diam. Contoh yang kedua. Yang diberikan perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Mengenai hamba yang diberi talenta. Ada yang diberi satu. Ada yang diberi dua. Ada yang diberi lima. Yang diberi satu. Apa reaksi orang yang diberi satu talenta itu. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal 25. Kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-18. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah. Lalu menyembunyikan uang Tuhannya. Kita lihat. Kita lanjutkan lagi. Di ayat yang ke-24 sampai ayat 30. Ayat 24. Kami datang. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu. Dan berkata. Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat mana Tuhan tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Dua lima. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Dua enam. Maka jawab Tuhannya itu. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Dua tujuh. Karena itu. Sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Dua lapan. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. Nah ini seringkali terjadi juga di dalam kehidupan orang-orang zaman pada masa kini. Terhadap virus corona langsung menyalahkan Tuhan. Sama seperti seorang hamba itu yang mempunyai satu talenta. Yang diberikan satu talenta. Apakah dia merasa kecil? Satu talenta itu besar. Ya kalau kita lihat, kita perhatikan satu talenta besarnya enam ribu mata uang. Kalau kita baca. Itu cukup besar. Tapi dia sembunyikan. Lalu pada saat tuannya datang, dia komplain kepada tuannya. Tuhan orang yang jahat, orang yang apa komplain. Sama seperti orang-orang yang hidup pada masa pandemi covid-19 ini. Menyalahkan siapa? Ada masalah covid menyalahkan Tuhan. Tuhan gini-gini. Kenapa kok ini bisa terjadi di masa aku? Padahal kalau kita lihat, masalah-masalah pandemi ini sudah pernah terjadi. Tahun 19, kalau kita perhatikan 1918. Flu sepanjol. Satu tahun setelah berdirinya gereja Yesus sejati. Berdirinya gereja Yesus sejati tahun 1917. Satu tahun kemudian timbul pandemi. Juga flu sepanjol ini kita kenal. Itu ada yang memperkirakan sekitar 50 juta orang meninggal pada masa itu. Jumlah penduduk dunia pada saat itu hanya 1,2, sekitar 1,2 miliar. Itu 50 juta orang. Dikatakan, boleh dikatakan, sepertiga penduduk Eropa meninggal pada masa itu. Kalau kita belajar dari sejarah, itu akan mungkin bisa terulang. Terulang tapi dengan kasus yang beda. Sekarang buktinya kasus covid-19. Ini kalau kita hanya mengeluh, 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 ya sama. Orang yang mau menghindari dari masalah. Itu orang pertama. Orang yang kedua. Orang yang menyerah di tengah tantangan. Kita bisa ambil contoh adalah Elia. Elia setelah membunuh 450 Nabi Baal. Lalu mendengar. Ya, esokan harinya mendengar seorang suruhan dari Isabel mengatakan bahwa esok hari Elia juga akan sama seperti 450 Nabi Baal itu. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19. Mari kita buka sama-sama. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketika Allah Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua Nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersiebah yang termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah. Itu sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kita lihat ini sama. Setelah melakukan tugas dia membunuh 450 Nabi Baal. Baru mendengar kabar begitu dia lari ketakutan. Nah ini enggak tuntas. Dia tidak berani menghadapi tantangan itu. Itu orang yang kedua. Ada orang tipe yang ketiga. Orang yang asal melewati tantangan itu. Kita lihat contohnya paling gampang adalah orang-orang Kristen pada zaman sekarang. Yang penting sudah menerima Yesus. Yang penting sudah memberikan perpuluhan. Tapi orang tersebut ya berpikir gak tentang amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang yang percaya. Di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19-20. Apa amanat agung dari Tuhan Yesus? Tidak lain memberitakan incir. Kita lihat kitab Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Ayat 19 itu ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita lihat banyak orang-orang Kristen yang sudah menerima Yesus. Sudah melakukan kewajipannya memberikan perpuluhan. Stop di sana. Ya yang penting sudah terima. Yang penting sudah melakukan kewajipan. Sudah cukup. Tapi selanjutnya amanat dari Tuhan Yesus. Pernah gak dia pikirkan? Kalau dia pikirkan sama-sama. Itu semua gereja, cabang-cabang gereja Yesus jati gak akan mungkin kekurangan orang. Ini yang harus kita camkan. Itu tipe orang yang ketiga. Orang yang asal melewati tantangan. Lewat tantangan. Tapi asal saja. Tipe orang yang keempat. Nah inilah orang yang benar. Orang yang berhasil dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut sampai akhir hayatnya. Kenapa? Karena orang-orang tersebut mengerti rencana daripada Allah di dalam hidupnya. Kita ambil contoh Raja Daud. Tuntasin sampai akhir hidupnya. Kita lihat Daniel. Demikian juga. Melewati tantangan. Dia susah. Dia anak muda. Anak dia dari Israel. Diangkut ke Babel. Pada saat muda-mudanya. Di Babel dia dididik. Tapi dia tetap berpegang pada ajaran. Ajaran-ajaran. Dia tidak makan makanan dari Raja. Yang Daniel anggap bisa telah dipersembahkan kepada berhala. Sehingga dia tidak mau makan. Dia hanya makan sayur-sayuran. Dia tuntaskan. Kerajaan Babel digantikan oleh kerajaan Persia. Dan Daniel pun bisa melayani kerajaan Persia itu. Jadi dia tuntaskan kehidupan dia. Empat Raja dia mengabdi. Dia tuntaskan kehidupan dia. Nah ini menghadapi tantangan. Tuntas sampai akhir hidupnya. Contoh lagi. Paulus. Demikian juga. Sampai akhir hayatnya. Tuntas. Sebab mereka semua. Kalau kita perhatikan. Sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tujuan Allah datang ke dunia ini. Untuk menyelamatkan manusia. Menembus dosa-dosa manusia. Sehingga dia harus mati di atas kayu salib. Dia tuntaskan. Semua kehidupannya. Di dunia ini. Sehingga dia menang terhadap tantangan itu. Nah ini. Coba kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Bisa gak kita melewati tantangan-tantangan itu. Masalah itu. Kita lewati. Dengan tantangan. Tantangan itu kita ikut sertakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Itu poin dua. Tantangan. Tantangan. Tantangan kita masuk. Yang ketiga. Harapan. Kita tahu. Sekarang hari pertama. Di tahun 2021 ini. Pasti kita mengharapkan di tahun 2021 ini. Apa yang kita harapkan. Tadi di awal. Tahun yang berat kita bisa rubah. Kalau kita ikut sertakan Kristus di tengah kehidupan kita. Berat itu berubah menjadi berkat. Ya. Jadi. Harapan kita di tahun 2021 ini. Otomatis. Banyak orang-orang di dunia ini. Mengharapkan wabah COVID-19 ini. Diharapkan berakhir di tahun 2021 ini. Kalau kita mau berhasil. Berakhir. Otomatis. Kita harus jalankan. Bukan 3M lagi. Tapi 4M. M yang pertama. Memakai masker. Yang kedua. Mencuci tangan. Yang ketiga. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Yang M keempat. Mau divaksin. Ya. Coba. Terwabah. Otomatis. Bisa cepat berlalu. Ya. Nah ini. Mengenai vaksin. Coba kita juga berdoa supaya benar-benar. Vaksin itu. Baik untuk kita semua. Dan benar-benar bisa mencegah orang tertular. Ini. Kita hanya bisa berdoa. Karena kita tahu. Memang mau tidak mau. Itu harapan kita. Harapan banyak orang di dunia ini. Wabah COVID berakhir. Yang kedua harapan kita apa? Penyempurnaan rohani kita. Kita tahu. Di dalam masa tahun kemarin. Kita telah banyak juga. Melakukan ibadah-ibadah. Ibadah diperbanyak. Nah oke. Coba kita tingkatkan frekuensi. Atau jumlahnya. Ya. Dalam masa pandemi itu. Ya. Kita lihat. Frekuensi-frekuensinya. Itu banyaknya. Nah itu. Kita tingkatkan. Kita bisa. Kita tingkatkan juga berdoa. Ya. Doa selain diperbanyak. Diperlama. Kualitas doa kita. Ini banyak orang-orang ngeluh. Ya. Kalau diajak doa yang lama. Kualitas doa. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu. Satu jam. Tuhan Yesus berhenti tiga kali. Berarti satu kali itu 20 menit. 20 menit dia lihat. Eh muridnya tidur. Dia bangunkan. Doa lagi. Eh. Kedua tidur lagi. Bangunkan. Ketiga. Tidur lagi. Tuhan Yesus terus berdoa. Tetap berdoa. Di sini. 20 menit. Ini setiap kebaktian. Saya geber 10 menit. Banyak yang komplain. Baru 10 menit. Belum digeber. 20 menit. Nah ini. Coba. Kita mulai. Berpikir. Mengikut sertakan. Doa makin lama. Apa yang didoain. Ya banyak. Doain semua. Detil aja. Kita doain semua. Orang tua. Ini. 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 Siapa yang mau ini. Siapa. Nah itu dulu. Saya pernah juga bawakan. Lima. Lima tangan nih. Lima jari tangan. Kita doakan semuanya. Yang pertama. Ya otomatis. Yang pertama. Ke ibu jari. Ya orang tua. Orang tua. Kita lihat. Banyak. Ya. Kemarin ada kesaksian. Ya keluarganya. Dia senang. Keluarganya bisa masuk. Dalam. Nah itu. Sudah berapa tahun. Saya pun berdoa. Untuk keluarga saya. Kedua orang tua saya. Akhirnya bisa menerima. Nah. Sudah kedua. Ya. Kita doakan saudara-saudara kita. Itu kan banyak. Saudara kita kan banyak. Lebih dari sepuluh. Kita doain satu-satu. Ini. 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 Cara. Khususin doa satu-satu-satu-satu-satu. Ya akhirnya. Bisa. Jadi lama. Itu pun saya belajar. Dari pengkotbah. Yang dikatakan lima jari ini. Oh iya. Sejak kita tahu. Kita terapkan. Otomatis kita pun bisa. Lebih lama. Itu. Ya. Tingkatkan. Penyempurnaan rohani kita. Yang ketiga. Salurkan. Berkat. Yang ada. Pada diri kita. Untuk sesama. Yang memiliki uang. Tingkatkan. Berikan yang sama seperti kita. Bisa memberikan kepada Tuhan. Anggota gereja Yesus Jati. Kalau kepada Tuhan. Saya lihat. Luar biasa. Wah. Mau. Berikan persembahan. Berikan. Tapi kalau untuk sesama. Manusia. Agak kurang. Untung. Saya lihat. Mulai tahun 2020 ini. Mulai lumayan. Dari mana saya tahu. Dari pemberian-pemberian. Atau sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada diakoni. Dulu yang rutin. Hanya berapa orang. Yang rutin memberikan. Tapi belakangan. Mulai banyak. Dihitung dari laporan. Lebih dari. Dua puluhan. Lebih. Tapi bisa ditingkatkan. Terus. Ya. Yang memiliki uang. Yang memiliki waktu. Bisa gunakan waktu-waktu itu untuk melayani sesama. Melayani sesama. Pandemi itu gampang. Ya. Besuk. Sekarang pakai online. Bisa. Kita. Saling memperhatikan sesama jemaat. Terus kita perhatikan. Kita pantau. Semua apa. Yang ada masalah. Luar biasa. Kemarin kesaksian. Bagus. Ya. Anak masih kecil. Sakit. Temam berdarah. Mau tidak mau. Ya. Nah itu. Ada keluarga yang bisa menolong. Ini. Ini luar biasa. Itu bentuk pelayanan. Ya. Salurkan berkat. Bagi sesama. Melayani sesama. Yang mengalami. Yang memiliki pengalaman. Bagikan dengan tulisan-tulisan. Ya. Kita lihat. Produk literatur. Luar biasa. Sekarang muncul. Hadiah terbesar. Di masa pandemi. Ada 25 kesaksian. Saya sudah baca. Ada baru. Ada baru. Beberapa kesaksian. Itu ada. Kita lihat. Wah. Banyak. Nah belakangan kiriman-kiriman itu juga mulai kesaksian-kesaksian. Dari jemaat-jemaat gereja Yesus Jati. Baik. Dulu kan diem. Dipendam. Di ini. Di ini. Sekarang mulai salurkan aja. Produk literatur. Luar biasa. Tahun 2020 ini sepanjang sejarah tahun yang terbaik produk literaturnya. Dalam masa pandemi. Dalam waktu satu minggu. Bisa meng-convert dari ibadah tatap muka menjadi ibadah online. Senasional. Saya lihat dalam satu minggu. Minggu depan sudah langsung ada. Ini, ini, ini semua. Langsung kita lihat. Itu. Kita gunakan teknologi itu. Setiap ada masalah. Pasti ada peluang tadi. Peluang itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Nah. Belajar ke industri 4.0 ini. Kita harus eksis ke depan. Ya. Kita bersyukur. Gereja kita. Dan kita juga mau. Ya. Memang tahun ini adalah tahun yang untuk generasi anak-anak berumur. Kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan mulai. Dipimpin oleh anak yang umur 20 sampai 30-an. Udah kepala empat udah mulai canggung. Udah kepala lima udah mulai singkir ke belakang. Nah ini. Nah walaupun kita yang kepala lima, kepala enam, kita harus tetap belajar. Bisa gak? Bisa kalau kita mau. Tapi kalau kita tidak mau, kita gak berani menghadapi masalah susah. Ya akhirnya kita gak eksis. Kalau kita gak eksis, fatal. Masalah kita masuk ke industri 4.0 itu. Saya ingat pada saat wabah, salah satu pendiri, Mount Elizabeth, ada seorang dokter. Juga mengatakan ada lima hal yang dia katakan. Salah satu, harus belajar ke industri 4. Harus meng-convert yang dulunya secara tradisional. Sekarang mau tidak mau. Semua kegiatan kita harus berarah kepada internet. Ini mau beli, mau jual, mau apa, udah arah ke sana. Mulai belajar sedikit demi sedikit. Kalau kita tidak eksis, otomatis. Nah demikianlah kalau kita lihat peluang, tantangan, dan harapan di tahun 2021 ini. Kiranya tahun 2021 ini tahun yang dari tahun yang berat menjadi tahun yang berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin.